Oke, untuk di video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa temuan bug atau mungkin kekurangan dari sistem terbaru MIUI 12 di Android 10 Redmi Note 8 ini. Untuk disepakati terlebih dahulu bahwa bug itu terjadi di semua perangkat yang sama, tidak hanya mengalami sebagian saja. Tapi kalau satu perangkat mengalami dan user lainnya tidak, itu berarti bukan tergolong dalam kategori bug. Dan sebagai pembanding dengan versi sebelumnya. Sebelumnya, mohon bantu saya klik tombol like, subscribe, dan share teman-teman Anda. Oke, memang untuk update ini tuh serba salah. Tidak segera update, dicatik maki, lelat untuk supportnya. Kemudian setelah segera update, dicatik maki bug dan kekurangannya. Nah, seperti itulah user seperti saya ini. Oke, langsung saja untuk yang saya bahas di tahap awal ini, dari apa yang saya rasakan langsung setelah update ini. Dan saya minta respon dan tanggapan dari kalian, mungkin kalian ada tambahan atau menemukan hal lain. Apakah kalian juga mengalaminya atau hanya saya saja. Atau kalau yang mau bertanya silahkan langsung aja tulis pada kolom komentar di bagian bawah, nanti akan kita bahas bersama di video berikutnya. Oke, yang pertama adalah konsumsi daya baterai yang semakin boros. Dibanding di versi MIUI 11 Android 9. Sebagai ilustrasi, pada pengisian daya, saya biasanya pagi sebelum berangkat kerja tersipenuh. Biasanya itu bertahan sampai malam baru saya tambah isi daya ketika mentidur. Tapi dengan setelah update-nya update ini, dengan penggunaan normal untuk kerja, ya chat, WA, browsing, sosmed, beberapa aplikasi yang terkait dengan pekerjaan saya. Ini sore saja sudah meminta untuk diisi dayanya kembali atau level dayanya di bawah 10%. Saya rasakan semenjak update ke MIUI 12 Android 10 ini, perangkatnya jadi boros daya dan semakin bertambah panas. Saya sudah menggunakan mode penghemat baterai, tapi itu malah jadi lebih borosnya, lebih senang menggunakan yang mode normal saja. Berikutnya, untuk performa itu semakin melambat atau menjadi sedikit lebih lambat setelah update ini. Saya moga beberapa aplikasi secara multitasking, aplikasi menjadi tidak smooth. Kadem itu ada beberapa aplikasi yang tampilnya itu terhambat atau kadang stuck. Jadi dia sempat break sebenar dan baru keluar untuk aplikasinya. Tidak seperti yang sebelumnya, yang multitasking itu masih lancar. Apalagi di awal setelah update itu sempat mengalami lag yang parah, tapi setelah Redmi Note 8 ini saya reset atau saya matikan kembali, itu menjadi cukup lumayan. Jadi HP ini seperti bisa beradaptasi setelah beberapa kali restart, itu menjadi stabil. Tapi memang masih belum terlalu lancar. Memang setelah update besar-besaran, apalagi untuk naik ke versi Android, biasanya aplikasi bakalan menyesuaikan dan akan lebih bagus. Dan apa yang lebih bagus, setelah update itu perangkat kita reset. Jadi aplikasinya itu fresh menerima sistem yang baru. Tapi malesnya harus install apps dari awal lagi. Contoh simpel tema saja. Untuk tema yang di Android 11 kemarin atau di MIUI 11 kemarin, beberapa ada yang sudah tidak compatible di MIUI 12. Dan saya juga masih mengalami dan menemui ketika bermain game atau game berat, itu sering jadi foreclose atau nutup atau keluar sendiri. Untuk berikutnya yang terjadi adalah mengenai PR dari versi sebelumnya, yaitu masalah kualitas sinyal data atau Wi-Fi kestabilan jaringan. Terutama untuk Wi-Fi, dulunya itu agak susah nyambung atau kadang mati sendiri atau kadang paling lambat. Sebelumnya, saya pakai 2 kartu data aktif dan saring load balance. Dan saya set file over. Sekarang menjadi tidak bisa smooth lah. Pergantiannya itu tidak bisa seperti yang sebelumnya pokoknya. Kemudian untuk layarnya, kalau berbayang image retention, ada yang bilang burn-in. Ini mungkin masih ada. Tetapi kalau ini bukan permasalahan dari software kayaknya, tapi lebih ke hardware dari panel LCD yang dipakai oleh Redmi 8 ini. Untuk berikutnya, yaitu kamera. Ada sedikit perbedaan kalau dicermati, terutama ketika pengambilan di mode ultrawide itu menjadi blur, tidak tajam, dan agak sedikit lebih gelap. Kadang saya menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengambil foto sebagai perbandingan. Ya, sebagai contoh, saya menggunakan Google Camera. Dan untuk sedikit tambahan di luar software, di tampilan layar penuhnya. Kalau di bawah Android 10 itu ada navigasi baris yang di bawah, apa ya nyebutnya. Jadi seperti tampilan HP sebelah itu, di sini hanya disediakan dua opsi, yaitu opsi tombol tampil kelihatan navigasi dan hanya gerakan layar penuh gesture. Tidak ada navigasi strip-nya. Kalau ada itu pasti sangat keren, dan mungkin kedepannya bisa ditambahkan. Kemudian dari bawaan MIUI 12, yaitu Super Wallpaper, juga tidak hadir di perangkat ini, karena Super Wallpaper hanya diberikan ke perangkat yang berlayar OLED. Sebenarnya bisa ditambahkan, paksa cara manual ada tekniknya, tapi pastinya akan memperberat kinerja perangkat yang sudah terhambat ini. Oke, bug dan kekurangan sudah diketahui dan ditemukan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ya tidak ada selain kita berkontribusi report ke developer untuk diperbaiki dengan update di versi berikutnya. Untuk di next video, saya akan memperbandingkan beberapa perangkat Redmi Note 8 yang sama. Karena di tempat saya kebetulan itu ada beberapa yang pakai lumayan banyak dengan tiga kondisi berbeda. Yang pertama, saya sebutnya sebagai Redmi Note 8 pasif. Karena punya cewek, dia anti terhadap update dan tidak suka dengan update. Jadi masih stay di versi 11 Android 9. Tapi kok iya tahan ya dengan notifikasi yang terus muncul tapi tidak di eksekusi. Yang berikutnya atau yang kedua adalah Redmi Note 8 Custom. Punya teman saya juga yang dia sering oprek HP. Redmi Note 8-nya sudah unlock bootloader, sudah di root juga dan sekarang stay di Custom Room. Jadi tidak dapat update. Dan dulu HP-nya adalah HP distributor. Dan yang ketiga adalah Redmi Note 8. Saya ini Redmi Note 8 aktif yang mengikuti update secara resmi. Jadi saya memulakan beberapa parameter mungkin apa yang ingin kalian ketahui atau yang perbandingkan sebagai bahan untuk video di next berikutnya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk beberapa teman yang saya rasakan. Bagi yang mau menambahkan, silakan nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Terlepas dari beberapa kekurangan-kekurangan tersebut, perangkat Redmi Note 8 ini masih cukup layak untuk saya pakai untuk hari yang untuk daily drive. Oke, jangan lupa bantu saya klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.